Untuk ketiga kalinya, satu kata peduli menggelar Marathon Charity Run 105 km untuk menggalang donasi kepada anak-anak defable di Genda. Ultra Marathon Charity Run 105 km diikuti 93 pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Pendiri satu kata peduli Selly Linawati mengatakan donasi yang terkumpul sebanyak 385 juta rupiah. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan SLB. Sementara Bupati Kendal Diko Mahatdokandiduto mengatakan kegiatan ini bukan hanya event lari tapi juga ikut mempromosikan pariwisata dan UMKM. Berlari 105 km, ada 93 pelari dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, Padang, Denpasar, Jakarta, Malang, Bandung, Semarang, dan Kendal sendiri. Kalau tujuan dari penggalangan dana ini adalah untuk peningkatan fasilitas pendidikan ada anak defable di Kabupaten Kendal. Dalam arti menyediakan sarana belajar termasuk juga sarana untuk menyiapkan mereka menuju ke kemandirian di lingkungan kerja dalam kapasitas mereka masing-masing. Sarpas kita untuk teman-teman menarik untuk menarik ini dan insya Allah tahun depan akan lebih baik. Tadi saya sempatkan, masih jauh-jauh di Indonesia, proses itu juga akan lebih baik. Dan kelarinya juga semakin banyak, penasinya semakin banyak, panjang siasnya semakin tinggi. Jadi saya lihat ada yang satu, luk dari Bali, mereka naik bus rame-rame dari Bali datang. Dan ini juga menjadi upaya kita untuk sama-sama meningkatkan kembali dari badan perubatan gendam. Masjid ini asli gendam, peningguh terhadap bumbu.